Intro Madu United harus menyerah 2 gol tanpa balas saat melawan Bali United FC di Stadion Kompiang Sujana dan Pasar Bali pada hari Senin 21 Maret 2022. Kedua gol tersebut dilesatkan oleh Ilya, Spasso Efrik, dan Eber Basah. Kedua gol yang tercipta itu sama-sama buah dari skema bola mati. Spasso mencetak gol selepas menerima umpan via free kick dari Stefano Lilipali, sedangkan Eber menerima umpan dari tendangan bebas cepat dari Gruano Ri. Pelatih Madu United Fabio Lefundes mengaku sudah memprediksi Bali United FC memiliki kekuatan dalam bola mati. Sebelum laga pekan ke-32 beri Liga 1 2021-2022, dia menyampaikan telah mengasahnya. Namun skema bola mati itu tetap menjadi petaka bagi tim yang berjudul kelas kar sampai kerap itu. Fabi menilai anak asuhnya perlu lebih fokus dalam menghadapi situasi tersebut. Arsitek asal Brazil ini pun berjanji akan menguatkan anak asuhnya dalam menghadapi bola mati, guna menatap dua sisa laga, kontra Borneo FC dan Persikabo 1973. Terima kasih telah menonton! Mereka punya tim yang kuat, itu bukan percuma dia di nomor satu di kelas men sekarang di Indonesia. Dan dia akan berkata mengenai sisi yang akan menakini di dalam percuma kelasnya. Sekali akan menetapun tangan kita hari 1-2u suatu dalam percuma kelasnya di sekat kelasnya. Selain kecolongan dari bola mati itu, penampilan keeper asing medelainya Tito Hong Jong Nam luar biasa. Dia harus bekerja ekstra pada pertandingan tersebut. Tercatat sepanjang 90 menit, penjaga gawang asal Korea Selatan itu bisa menggagalkan 9 tembakan yang mengarah ke gawang. Sayangnya, Hong tetap harus memungut bola dari gawangnya sendiri sebanyak 2 kali.